Ratusan siswa beserta guru, kepala komite dan alumni SMP Negeri Tiga dan Pasar mengikuti jalan sehat sekaligus bersih-bersih yang mengambil stat di SMP Negeri Tiga dan Pasar. Jalan sehat ini dilaksanakan serangkan menyambut hari jadi SMP Negeri Tiga dan Pasar yang ke-40. Jalan sehat sekaligus bersih-bersih dilepas oleh ketua komite dan kepala sekolah SMP Negeri Tiga dan Pasar. Jalan sehat sekaligus bersih-bersih ini dilakukan berkaitan dengan hari ulang tahun SMP Negeri Tiga dan Pasar yang ke-40. Kepala SMP Negeri Tiga dan Pasar Wayan Murdana mengatakan jalan sehat ini memang menjadi agenda rutin SMP Negeri Tiga dan Pasar dalam rangka memperingati hari jadinya. Kegiatan jalan sehat sekaligus bersih-bersih yang dilaksanakan di Gorungurah Rai dan Pasar Kerenang karena tempat itu banyak digunakan orang. Melalui kegiatan seperti ini diharapkan seluruh masyarakat kota dan pasar mengerti bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama. Seluruh masyarakat harus bersatu padu meningkatkan kebersihan kota dan pasar agar selalu bersih. Pelaksanaan kegiatan hari ulang tahun ini memang kami lakukan setiap tahun dan ada momen-momen penting yang kita laksanakan untuk peningkatan, paling tidak peningkatan prestasi sekolah kita kemudian peningkatan daripada karakter anak-anak kita sehingga dari kegiatan yang kita lakukan dari pertama itu kemarin juga kita laksanakan lomba akademis, non-akademis, kemudian yoga, kemudian hari ini ada lomba apa namanya kegiatan jalan sehat yang dirangkai dengan pemungkutan sampah di Pasar Kerenang dan di Gorungurah Rai. Tujuannya adalah bagaimana kita mampu untuk selalu bekerjasama dengan komite, kemudian warga sekolah sehingga nantinya pelaksanaan proses pembelajaran di SMP 3 ini akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu Ketua Komite SMP Negeri 3 dan Pasar Nyoman Badra sangat mendukung kegiatan ini. Pihaknya berharap melalui kegiatan jalan sehat dan bersih-bersih bisa lebih meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kebersihan yang dimulai sejak dini. Apalagi ditambah dengan peraturan pemerintah tentang pengurangan pemakaian plastik sekali pakai. Bagaimana pendidikan ini berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 75 tahun 2016. Oleh karena itu perlu kita tekankan di sini adalah dedikasi, ada rasa bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan, kedua juga meningkatkan daripada menjaga lingkungan yang bersih. Nah seolah-olah karena itu kita hari ini kita ajak anak-anak keliling daripada jalan dan menuju pasar kereneng sekaligus juga di Gor Ngurah Rai. Pada kegiatan jalan sehat dan bersih-bersih ini juga diisi dengan acara donor darah dan lomba tarik tambang antarsiswa. Puncak perayaan HUD ke-40 SMP Negeri 3 dan Pasar akan dilaksanakan tanggal 1 April mendatang. Kurah Wira, Bali TV